Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya DITRIKID, dan ini adalah rangkaian push on push off, dengan taktil switch, IC4017, dan buzzer sebagai outputnya. Cara kerja rangkaian ini cukup sederhana, yaitu saat tombol ditekan, buzzer akan on, dan jika ditekan sekali lagi, buzzer akan off. Dan hari ini saya akan membahas tuntas prinsip dan cara kerja rangkaian ini melalui animasi. Tujuan saya membuat video ini supaya teman-teman bukan hanya bisa membuat rangkaian lewat skema, tapi juga memahami fungsi dan cara kerja rangkaian, bahkan fungsi setiap komponen. Baik, langsung aja siapkan kopi, dan simak video ini sampai habis. Rangkaian ini dibekali IC4017, yang mana IC tersebut mempunyai 10 output, dari output 0 sampai dengan output 9. Kesepuluh output tersebut diberi warna hijau, dan diwakili huruf key. Karena IC ini akan diaplikasikan untuk rangkaian on off, maka output yang digunakan pada ICD hanya 2. Ingat, hanya 2. Satu output untuk LED indikator off, atau indikator standby, dan satu output lagi untuk on buzzer. Supaya output yang aktif pada IC hanya 2, caranya dengan menjamper pin reset atau pin 15 ke output 2. Yang mana output 2 pada fisik IC terletak pada kaki keempat, bisa juga disebut dengan pin 4. Dengan begitu, ketika pin 14 IC mendapatkan high, output yang aktif atau yang dapat berpindah-pindah hanya output 0 dan output 1. Yang mana pada fisik IC, output 0 adalah pin 3, dan output 1 adalah pin 2. Dengan kata lain, dengan menjamper pin reset ke output 2, ke 8 output lainnya menjadi disable. Termasuk output 2 yang dijamper ke pin 15. Kemudian pin 13 dihubungkan ke tegangan negatif untuk mengaktifkan clock pada IC. Hal tersebut sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, yang berjudul Prinsip Kerja IC4017. Pada kondisi ini, reaksi pertama pada IC saat terhubung ke sumber tegangan adalah, aktifnya pin 3 mengeluarkan high, yang diwakili warna merah. Jadi, jika pin 3 kita terapkan anoda LED dan kathodanya ke ground, maka LED akan menyala. Di sini saya menggunakan resistor 1 kg untuk tahanan LED. LED yang menyala pada output 0 ini sebagai indikator untuk menandakan rangkaian dalam keadaan standby. Sekarang kita hubungkan positive buzzer ke output 1, dan negative buzzer terhubung ke ground. Tujuannya, ketika pin 14 IC mendapatkan high sesaat, output akan bergeser dari output 0 ke output 1. Kemudian, high pada output 1 memberikan tegangan pada buzzer. Dan sekarang saya akan membuat saklar yang dapat mengeluarkan high saat ditekan, yang nantinya high itu diterima oleh pin 14 IC. Kita bisa menggunakan taktil suite dan sebuah resistor. Agar kombinasi suite dan resistor ini mengeluarkan high saat ditekan, resistor harus diterapkan di sisi bawah atau terhubung dengan ground. Kemudian, pin suite lainnya terhubung ke tegangan positif. Dan di tengah keduanya adalah output dari kombinasi ini. Taktil suite dan resistor dengan posisi ini dinamakan resistor pull down suite. Kenapa resistor tidak diterapkan di sisi atas? Karena jika resistor diterapkan di sisi atas, saat suite ditekan, output akan mengeluarkan low. Tentu saja itu bertentangan dengan pin 14 IC yang membutuhkan high agar output pada IC bergeser. Dan kita butuh satu komponen lagi untuk kerangkaian ini, yaitu sebuah kapasitor 100 nano parat yang dihubungkan antara pin 14 IC dan ground. Ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan yang diterima pin 14 IC dari output pull down suite. Rangkaian push on push off yang dibekali IC4017 sudah selesai. Sekarang kita bisa mengaktifkan buzzer dengan satu klik. Dan mematikannya dengan satu klik juga. Jadi secara keseluruhan, saat rangkaian terhubung ke sumber tegangan pertama kali, rangkaian akan standby. Yaitu pin 3 pada IC dalam keadaan high. High itu diterima anoda LED dan membuatnya menyala. Pada kondisi ini buzzer masih non-aktif, karena output 1 masih dalam keadaan low. Ketika suite ditekan, pin 14 IC menerima high dari output resistor pull down suite, dan distabilkan kapasitor 100 nano parat. Hal itu membuat high pada output IC bergeser dari output 0 ke output 1. Akhirnya buzzer mendapatkan tegangan positif dari output 1 dan menjadi aktif. Ketika suite ditekan lagi, kondisi rangkaian kembali seperti semula, yaitu standby, ditandai dengan nyalanya LED. Jadi rangkaian on-off ini adalah kombinasi. Taktil switch sebagai input, IC4017 sebagai pengontrol keluaran high, LED merah sebagai lampu indikator, dan buzzer sebagai output. Jika memungkinkan di video selanjutnya, saya akan mengubah inputnya menjadi sensor cahaya, infra merah, dan lain sebagainya. Jangan lupa nyalakan notifikasi, supaya ada notif saat video baru sudah di-upload. Baik, itu aja pertemuan kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.